Kita ke informasi lainnya pemirsa puncak perayaan hari ulang tahun ke-78 Bayangkara digelar hari ini di Monas, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi Dodo dan pejabat tinggi lainnya hadir dalam acara ini. Kawasan Monas menjadi pusat perayaan hut Bayangkara ke-78. Hadir dalam peringatan hari Bayangkara Presiden Jokowi Dodo beserta Ibu Iriana Jokowi Dodo. Pagi Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Terhadir juga Presiden terpilih Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Dalam puncak peringatan hari jadi ke-78 Bayangkara ini diisi dengan serangkaian acara mulai dari upacara hingga parada defile. Tahun ini hari Bayangkara mengusung tema Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang insklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia emas. Perayaan hut Bayangkara ke-78 yang digelar di Monas ini berlangsung sejak siang hingga malam hari ini. Tak ketinggalan akan hadir pesta rakyat yang diberiakan sejumlah artis dan musisi kenamaan tanah air. Pesta rakyat terbuka untuk masyarakat umum dan tidak dipungut biaya alias gratis. Dan inilah kebiasaan. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kemeriahan peringatan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-78 yang berlangsung di Monas, Jakarta? Kita langsung bergabung dengan rekan Rizka Salsabila yang siap dengan laporannya langsung dari Monas. Rizka bisa digambarkan ke kita bagaimana keseruan hari ulang tahun Bayangkara ke-78 hari ini di sana. Ya Ginevita dan juga pemirsa selamat malam. Jika melihat di lokasi saya berada tepatnya ada di samping panggung. Ini masyarakat di depan saya banyak sekali yang juga turut mendengarkan dan juga lantunan lagu-lagu dari musisi kenamaan Indonesia yang turut hadir pada panggung kolosal yang disediakan oleh Kapolri ataupun Kapolisian Republik Indonesia. Tidak hanya itu, kami juga sempat melihat beberapa masyarakat membawa anaknya kemudian keluarga dan juga pasangan turut ikut hadir memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Bayangkara, Kapolisian Republik Indonesia. Ada pun bagi masyarakat yang hadir ini tidak dipungut biaya ataupun gratis. Tidak hanya panggung musikal, namun Kapolisian Republik Indonesia juga turut memberikan mendatangkan atau menghadirkan hiburan lainnya seperti 150 stand makanan dan juga minuman ataupun UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia yang dimana disediakan gratis untuk masyarakat yang juga datang untuk memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-78. Tidak hanya itu, dari panggung di belakang saya ini, tadinya ada permainan ataupun pertunjukan musik dari musisi kenamaan Indonesia seperti Isyana Sarasvati, Gigi, dan juga yang terakhir barusan tampil ini ada Ran. Juga pemirsa yang mana masyarakat juga turut ikut bernyanyi bersama. Saya pun juga turut ikut bernyanyi Logi Navita bersama masyarakat yang ada. Ada pun masyarakat atau warga yang hadir sendiri ini tidak hanya dari warga Jakarta, namun dari warga dari sekitar wilayah Jakarta seperti Tanggerang, Bekasi, dan juga Bogor hingga datang dengan bis yang bersama rombongannya ini datang untuk memenuhi atau ikut merayakan hari ulang tahun ke-78 Bayangkara Kepolisian Republik Indonesia. Tidak hanya itu, nantinya di panggung kolosal sendiri akan hadir ataupun penampilan pamungkas yaitu dari NDX AK yang akan menyumbangkan lagu dan juga turut bernyanyi bersama masyarakat yang ada di kawasan Monas pada malam hari. Ini tentunya dari hari ulang tahun yang dirayakan pada malam hari ini tidak hanya langsung tadi sore, namun dari pukul 2 waktu Indonesia Barat yang mana ada upacara ataupun agenda formal lainnya seperti upacara dan juga para Dedevilai, kemudian pertunjukan marching band dari Akademi Kepolisian hingga aksi terjun payung untuk turut memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-78. Tidak hanya itu, dalam ulang tahun ke-78 Bayangkara Polri sendiri ini mengusung tema yaitu Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk Indonesia emas yang tidak hanya itu, ini pertunjukan musik kalau bisa didengarkan di belakang saya ini kembali dimulai juga Ginevita dan juga pemirsa. Tidak hanya itu, sebelumnya Kapolri Listio Sigit juga terus ataupun ikut bernyanyi di atas panggung bersama masyarakat yang hadir pada malam hari ini tidak hanya itu, Kepolisian Republik Indonesia juga turut mengharapkan bahwa Polri ini akan terus berpegang teguh kepada nilai-nilai tribrata, juga catur prasetyo dan menjunjung tinggi profesionalisme dan juga kekuatan presisi dalam menjaga keamanan, ketertiban dan juga mengayomi masyarakat demikian Ginevita dan juga pemirsa saya harapkan dari ulang tahun Kapolri ini ataupun Kepolisian Republik Indonesia ini bisa menjadikan lebih baik di kedepannya demikian Ginevita, saya kembalikan ke Anda di studio baik, terima kasih Rizka Salsabila atas laporannya selamat bertugas kembali sekaligus selamat menikmati keseruan di hari ulang tahun Bayangkara ke-78 terima kasih